Hi geng, kalian pasti pada tau dong sama iPhone 11 yang baru aja rilis. Sejak perilisannya pada bulan September lalu, iPhone 11 ini tuh berhasil mencuri banyak perhatian. Dengan menawarkan teknologi kamera yang baru dan fitur-fitur canggih lainnya, iPhone 11 ini tuh dibanderol dengan harga yang sangat mahal. Eits, tapi kalian tau gak sih kalau ternyata ada fitur-fitur canggih lainnya yang biasa disematkan di smartphone yang baru aja rilis, tapi gak ada di iPhone 11 ini. Penasaran fitur-fitur canggih apa yang gak ada di iPhone 11? Ikutin video sampe abis ya. Yang pertama adalah pemindai sidik jari dalam layar. Pemindai sidik jari dalam layar alias indispe fingerprint ini adalah salah satu fitur yang biasanya tuh diterapkan di smartphone-smartphone yang baru aja rilis saat ini geng. Bahkan, HP-HP buatan Xiaomi yang terkenal dengan harganya terjangkau pun sudah mulai menerapkan fitur ini di beberapa smartphone yang ia keluarkan. Di sisi lain, iPhone 11 yang hadir dengan harga yang mahal justru tidak menghadirkan fitur canggih yang satu ini geng. Sebagai penggantinya, iPhone 11 menyertakan fitur Face ID yang bisa membuka handphone hanya dengan menggunakan wajah sebagai fitur unggulannya. Hmm, bukannya lebih baik, iPhone juga memberikan fitur keamanan alternatif lainnya seperti indisplay fingerprint untuk membuka HP. Yang kedua adalah kamera pop-up. Dengan tujuan mendapatkan layar yang full tanpa bezel, banyak banget produsen-produsen smartphone yang menggunakan teknologi kamera pop-up geng. Dengan menerapkan teknologi ini, kamera depan yang ada pada smartphone disembunyikan di balik bodi dan akan muncul ketika akan digunakan. Jadi, smartphone dengan teknologi pop-up kamera ini memiliki layar penuh tanpa notch. Untuk sebagian orang, kehadiran notch atau poni terasa mengganggu karena mengambil porsi dari layar. Kadang, notch ini membuat kita harus men-setting manual beberapa aplikasi dan juga games yang kita gunakan geng. Jadi, kehadiran pop-up kamera ini tentu aja menjadi sebuah solusi untuk kalian yang merasa terganggu dengan kehadiran notch. Sayangnya, Apple sebagai produsen dari iPhone 11 akan tidak peduli dengan teknologi yang satu ini geng. Mereka masih tetap menggunakan kamera depan yang ditempatkan di space bagian hitam yang ada di layar atau yang biasa disebut juga dengan notch atau poni. Yang selanjutnya adalah reverse charging. Saat ini banyak banget HP Android yang menggunakan fitur reverse charging. Buat kalian yang gak ngerti atau masih belum familiar dengan fitur yang satu ini, sini deh aku jelasin. Fitur reverse charging ini adalah fitur yang memungkinkan kamu untuk menggunakan HP sebagai power bank. Jadi, kalian bisa berbagi baterai dengan HP lainnya. Penggunaan reverse charging ini bisa dengan cara menggunakan kabel maupun tanpa kabel alias wireless. Untuk fitur reverse wireless charging ini biasanya sudah disematkan pada perangkat yang sudah mendukung fitur wireless charging juga geng. Jadi, kalian tuh hanya perlu mengaktifkan fitur ini dan menempelkannya dengan HP penerima yang sudah mendukung wireless charging juga. Meski dari segi hardware sudah mumpuni, iPhone 11 yang baru-baru ini hadir sepertinya enggan untuk menambahkan fitur canggih yang satu ini. Padahal fitur yang satu ini tuh bisa kalian gunakan untuk modus kegebetan kalian yang HPnya tuh lagi lowbat. Jadi, kalian tuh bisa nunggu lecah sambil ngobrol berduaan deh. Yang keempat adalah NFC. Sekarang ini banyak banget hadir dompet digital atau e-wallet yang bisa kalian gunakan untuk mempermudah kehidupan sehari-hari kalian. Ada yang menggunakan nomor HP untuk melakukan pembayaran, dan ada juga yang harus scan QR code. Cara-cara tersebut rasanya kurang praktis karena kita harus effort untuk melakukan konfirmasi dan membuka aplikasi kamera untuk scan QR. Kehadiran fitur NFC ini tentu akan mempermudah semua jenis pembayaran tersebut, geng. Selain itu, fitur NFC ini bisa digunakan untuk beragam manfaat. Seperti berbagi file, melakukan pembayaran, membuka gate pada fasilitas umum, sebagai kartu nama digital, dan lain-lain. Semua itu bisa dilakukan dengan hanya melakukan tap. Sebagai salah satu perusahaan yang inovatif, Apple sepertinya tidak memperhatikan fungsi NFC ini di kemudian hari. Nyatanya, Apple tidak menerapkan fitur NFC di iPhone 11 series ini, geng. Padahal sudah banyak banget orang yang mengharapkan fitur NFC ini diterapkan di handphone dengan harga mahal ini. Yang terakhir adalah jaringan 5G. Meskipun saat ini jaringan 5G belum merata, tapi banyak banget produsen-produsen smartphone yang sudah menerapkan fitur 5G di produk mereka. Salah satu contohnya adalah Samsung yang menyematkan penerima jaringan 5G pada smartphone keluaran terbarunya, yaitu Samsung Galaxy Note 10. Ketika brand-brand smartphone lain berlomba untuk menerapkan teknologi terbaru pada produk buatannya, iPhone 11 malah hadir biasa aja tanpa dukungan teknologi 5G. Hal ini tentu membuat kecewa sejumlah pihak yang sudah lama menunggu kehadiran iPhone 11 series. Hmm, apa mungkin nantinya Apple akan membuat seri terbaru dari iPhone 11 yang sudah dilengkapi dengan jaringan 5G ya? Kayaknya sih bakalan kayak gitu ya geng, yang pastinya varian dengan jaringan 5G akan dibandol dengan harga yang lebih mahal daripada sebelumnya. Nah, itu dia tadi geng beberapa fitur canggih yang gak ada di iPhone 11. Gimana nih menurut kalian? Kalian merasa rugi gak sih kalau kalian beli iPhone 11, tapi belum dilengkapin sama fitur-fitur canggih yang udah aku sebutin tadi? Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar bawah ya. Dan kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian pencet tombol like-nya, pencet tombol subscribe, dan juga pencet tombol notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya geng. Bye-bye. Mwah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!